Kembali lagi bersama saya Dan di video ini saya mau menjabarkan Kenapa sih orang-orang Kristen itu diberkati Ujar dari Ratu Adil dan penjelasannya melalui Ratu Adil Tim Dimana banyak sekali orang-orang yang menjadikan kekristenan sebagai tanda kutip Ada yang mengatakan bahwasannya kekristenan itu sesat Ada yang mengatakan kekristenan itu mereka itu saling politik dan lain sebagainya Semua cemoh-cemoh itu hanyalah pandangan sebelah mata orang-orang yang tidak mengenal kekristenan Lalu kenapa orang-orang Kristen diberkati oleh Tuhan Kenapa Tuhan sendiri memberkati berlimpah-limpah orang Kristen Jawabannya sebenarnya simpel Semuanya terdapat pada kebiasaan orang Kristen itu sendiri Semuanya terdapat pada keimanan orang Kristen itu sendiri Seperti apa yang tertera bahwasannya Jikalau engkau memiliki iman sekecil biji sesawi saja Engkau dapat memindahkan gunung ke tempat yang lain Dan bahkan Bila engkau memiliki iman sekecil biji sesawi saja Engkau dapat melakukan kebesaran Melakukan keajaiban ujizat dari Tuhan Karena apa Orang-orang Kristen Mereka hidup karena mereka percaya Mereka hidup karena mereka iman Karena mereka hidup karena mereka iman Kenapa orang-orang Kristen itu diberkati Kenapa orang-orang Kristen itu memiliki banyak harta Itu semua karena apa Karena kehidupan orang Kristen itu sendiri Dimana orang Kristen itu Dia itu berani menabur untuk masa depan Seperti apa yang tertera bahwasannya Apa saja yang kita tabur Apa saja yang kita tanam kita tabur Dan kita mau merawatnya Sampai benar-benar tumbuh besar Dan suatu ketika kita sendiri Yang akan memetiknya Kita sendiri yang akan memanennya Kalau kita tabur kebaikan Kita akan memetik kebaikan Orang Kristen itu berani bayar harga Tabur harga kepada Tuhan Orang-orang Kristen dia berani bayar harga Tidak tanggung-tanggung untuk Tuhan Orang Kristen itu Yang sebenarnya dia Kristen Dia itu berani untuk membayar harga pada Tuhan Karena dia tahu Semua yang dia miliki itu punya Tuhan Rumah, mobil, uang, kendaraan Semuanya punya Tuhan Semuanya hanyalah titipan dari Tuhan Orang-orang Kristen Mereka semua diberkati karena mereka Mau bayar harga pada Tuhan Dan tidak tanggung-tanggung pada Tuhan Dan orang-orang Kristen sendiri Dia diberkati karena memang sudah Garis kodratnya Orang Kristen Tujuan hidup dia Diberkati Tuhan lebih lagi Dan menjadi berkat bagi sesama manusia Banyak orang-orang Kristen yang diberkati Mereka membangun toko Membangun pabrik Membangun perusahaan Membangun dagangan Buka warung dan lain sebagainya Buka usaha Mereka semua Mencari karyawan-karyawan Tidak harus satu agama Banyak orang Kristen Dia diberkati Dia punya toko karyawannya itu Agamanya itu bebas Tidak harus Kristen Ada yang Islam Ada yang Katolik Ada yang Hindu Karena tujuan umat Kristen Tujuan orang Kristen Dia diberkati Supaya dia memberkati orang lain Entah agama dia Islam Katolik Hindu Buddha Yang terpenting bagi orang Kristen Dia benar-benar bisa menjadi saluran berkat Dimana banyak sekali Orang-orang Kristen Yang memang mereka diberkati luar biasa Dan mau menjadi berkat Dan mereka juga mau Bayar harga pada Tuhan Dia mau Perpuluhan Collector Bayar harga pada Tuhan Dimana Orang-orang Kristen ini Dia benar-benar kokoh dalam iman Dia tidak akan goyah dalam iman Tapi orang-orang di luar Kristen Dia mengira Kalau Kristen itu Berbuat curang Berbuat gini-gini Gini-gini No, 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 no Orang Kristen Mereka diberkati oleh Tuhan Mereka diberkati untuk Tuhan Mereka diberkati atas nama Tuhan Orang Kristen Orang Kristen ini sendiri Tidak pernah dia membeda-bedakan agama Orang Kristen gak pernah tuh pilih-pilih agama Dimana orang Kristen Itu fungsinya itu Itu fungsinya itu menjadi berkat bagi semua umat manusia Entah agama Entah agamanya apa saja Tidak membeda-bedakan agama Kalau orang Kristen Menjalankan menjalankan cinta kasih Dia tidak membeda-bedakan agama Dia diberkati untuk menjadi berkat Dia berani tabur harga Dia miliki iman yang kuat dan kokoh pada Tuhan Dimana kehidupan orang Kristen ini Jarang sekali berbuat dosa Bagi orang-orang yang benar-benar menjadi pelaku firman Orang Kristen itu kesukaannya memuji Tuhan Bermaksmur pada Tuhan Berdoa Membaca firman Tuhan Pelayanan Orang-orang Kristen Itu diberkati karena kehidupan mereka Karena cara hidup mereka Karena pola pikir mereka Dan karena iman mereka Dimana orang-orang Kristen ini Dia itu memberkati orang lain Tidak pilih-pilih Kan ada ya orang itu Kalau memberkati orang lain Wah ini ada jumat berkah Yang diberkati yang dikasih ini Hanya orang-orang yang satu agama Yang orang-orang yang tidak mampu saja Ini, gini, 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 gini Rumah sakit Yang ditolong hanyalah orang-orang yang satu agama saja Yang lihat yang beda agama gak perlu Itu tandanya apa? Itu penguasaan iblis Karena apa? Mereka dikuasa iblis Iblis itu hanya mau menolong Sesama iblis Iblis itu hanya mau mengobati Menyembuhkan sesama iblis saja Sedangkan kekristenan Dia gak pernah pilih-pilih Rumah sakit ya rumah sakit umum Semuanya boleh dapat pengobatan Sekolah Memang ada sekolah Kristen Tapi bukan karena membeda-bedakan Bukan Sekolah Kristen diadakan supaya apa? Memberikan pelatihan kekeagamaan Kekristenan lebih lagi Orang-orang selain agamanya Kristen Masuk sekolah Kristen Boleh Hanya saja nanti di sekolah Kristen Akan mendapatkan pelatihan keagamaan yang lebih lagi Masalah pengobatan Orang Kristen gak tanggung-tanggung Semuanya dapat pengobatan Bukan hanya yang diobati umat Kristen saja Enggak Semuanya Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang Berkat Pembagian sembahku Semuanya Mau dia kaya Mau dia miskin Mau dia satu agama Mau dia beda agama Semuanya sama Di hadapan Tuhan Itu kilasan Kenapa orang Kristen diberkati Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih